Saya Kragil Widho, Tuyudyata Nungroho Namunnya agak banyak ya Pak Saya ini akan memberikan atau memberi hasil dari riset MDKM yang sudah dilakukan pada semester lalu Dan ini sudah publik di sekolah-sekolah Judulnya yaitu kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Negara anggota organisasi kerjasama Islam atau OGI dalam parameter samen Memegang peranan penting dalam wicu pertumbuhan ekonomi di sekolah-sekolahnya Menurut World Bank, sektor keuangan yang semakin berkembang Biar ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan merendah fluktuasi ekonomi Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat tergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusinya Kontribusi atas dalam sektor perbankan Ketika sektor perbankan terburuk, perekonomian nasional juga terburuk Demikian pula sebaliknya ketika perekonomian mengalami staksinasi Seperti sektor perbankan juga terkena imbasan, dimana fungsi intermediasi tidak berjalan dengan baik Lalu dilihat dari perkembangan sektor keuangan carian global Ini dilihat dari sini asetnya Ini dari tahun-tahun mengalami peningkatan Yaitu di tahun 2013-2019 Jumlah aset keuangan carian global ini menembus di 1.354 dolar berikan Dan di tahun 2022-2023 ini mencapai 3.637 juta dolar Ini diambil dari laporan dari SDIE tahun 2023 Lalu dari segi penumbuhan ekonomi Dari beberapa negara ini terdapat fluktuasi Yaitu kita lihat di Indonesia Di 2019 menjadi diri awalnya Dan sempat turun minus di tahun 2020 Karena kita tahu tahun 2020 itu adalah pandemi COVID-19 Dan setelah pandemi COVID-19 itu usai Barulah Indonesia melakukan pertumbuhan ekonomi sudah lebih stabil Bahkan di tahun 2023 yang mencapai titik tertingginya